Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Panasonic Remaja Kali ini saya akan berbagi pengerjaan pompa submersible merek Shimizu Dengan geluhan pompa hidup tapi tidak mengeluarkan air Oke sekarang kita akan lakukan pengecekan awal Kita nyalakan Ampere 7, sekian Pompa dengung Dan protektornya on Jadi protektor arus lebih aktif Untuk mematikan panel on off Oke kita coba tetap 7, sekian Ampere Jadi analisanya pompa macet Bisa motor Bisa juga bagian impeller Dan untuk memastikannya kita akan bongkar Dengan cara melepas 4 buah skrup Di bagian pelindung kabel Dan 2 buah skrup di filter air Ini kondisi setelah kita buka Dan untuk memisahkan bagian motor dan bagian impeller Di sini ada 3 buah baut Yang menyambungkan bagian motor dan bagian impeller Ini kita lepaskan juga Dan untuk skrup dan baut ini Sebaiknya jangan sampai hilang Karena skrupnya khusus dari stainless steel Agar tidak mudah karat Saat di air sekian lama Setelah terlepas Kita akan coba hidupkan motor Tanpa bagian impeller Oke motor bisa hidup Terukur 3, sekian Ampere Artinya Bagian atau Permasalahannya ada pada Tabung impeller Macet karena Terisapnya kotoran Baik pasir ataupun tanah Oke kita lanjut ke pengerjaannya Kita akan coba membersihkan tabung impeller Tanpa harus kita bongkar Caranya seperti ini Pertama-tama kita cek Untuk periksa pulp yang ada pada bagian atas Kita tarik Kemudian tabung kita isi air Kita goyang Kita hentak-hentakan Kita isi air kembali Lalu kita hentak-hentakan Sambil sesekali Aster impeller Kita putar Ini ada beberapa buah butiran pasir Sudah mulai kelihatan Ternyata Pasir ikut terisap Kita coba terus Sampai Bersih Nah ini pasirnya lumayan banyak Jadi proses ini kita lakukan Jika kondisi Pompasibel hidup Dengung Dan motor kita hidupkan tanpa beban bisa on Artinya kerusakan Atau masalahnya ada pada bagian Isapan atau tabung impeller Dan ini proses pembersihan tabung impeller Tanpa mesti kita lepas Jadi kita lakukan pembersihan sampai benar-benar bersih Kemudian apabila sudah dirasa bersih Terakhir kita bilas Langsung dari keran air Sampai jumpa Sekarang saatnya kita satukan kembali Motor dan impeller Jadi sebelum kita Bongkar bagian impeller Kita pakai cara ini dulu Sekiranya Cara ini berhasil Kita tidak perlu lagi membongkar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita coba Kita coba apakah cara ini bisa berhasil Kita coba hidupkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita coba hidupkan